Israel mengalami kerugian besar setelah terlibat konflik dengan pasukan perlawanan Palestina Hamas selama 11 bulan. Menurut Menteri Keuangan Israel, Bezalel Simotrich, negara telah mengeluarkan uang sekitar 1.048 triliun rupiah. Dikuti dari tribunews.com, Simotrich menyebut perang melawan Hamas adalah yang terpanjang dan termahal. Nantinya akan ada pengurangan dalam APBN Israel 2025. Masalahnya pemerintah berusaha menyeimbangkan antara keuangan dan biaya perang di Gaza. Bawahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu sudah ditekan oleh Bank Sentral Israel dan investor yang ingin kejelasan perihal kebujatan fiskal tahun depan. Bank Sentral Israel sudah meminta adanya pemangkasan pengeluaran dan kenaikan pajak guna meningkatkan penerimaan. Angkat tetapi, Simotrich menyebut menaikan pajak saat perang adalah tindakan keliru. Meski sudah mengeluarkan biaya besar, Simotrich mengatakan pihaknya tak akan membatasi pengeluaran untuk perang. Maka negara akan mendukung upaya perang hingga menang. Guna membiaya perang Israel berencana mengurangi pengeluaran hingga 35 miliar sekel tahun depan. Simotrich menyebut akan ada defisit sebesar 4% dari produk domestik bruto. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.